Halo semuanya, kita dari APPI Saya Ari Adi Ramadana, atau dipanggil Angki Saya di APPI ini selaku executive committee Nah ini ada yang biasanya hubungan dengan pemain nih Tiba langsung diperkenalkan dulu Ya nama saya Aji, ya bantu-bantu mas Angki aja di APPI Ya kagak dong Aji ini wakilnya Bang Ponaryo Ya jadi ini kan udah kita mulai nih Untuk tahun ini kita, apa yang kita persiapkan Untuk ke musim berikutnya Untuk ya istilahnya untuk bekal pemain-pemain lah Mereka kan sekarang musim baru nih Ya banyak yang tau juga Pasti pemain bakal berhubungan dengan kontraknya mereka Mungkin ada transfer juga Kita gak tau, kayaknya ada sih ya tahun ini Baru-baru ada nih, baru ada transfer pemain antar klub Pengenalan standar kontrak pemain Menurut gue Bang, ada kopi kontrak Yang paling simpel deh Ya mungkin kita gak tau, ada Biasanya kan pemain kontrak pasti Mereka pegang dua aja ya Pegang satu untuk klub, satu untuk pemainnya Tapi si pemainnya ini dapetnya kapan nih? Apa itu setelah bener-bener diassign kontrak? Apa memang setelah musim berakhir? Itu kan yang mungkin Treatmentnya klub beda-beda ya ke pemainnya ini Tapi biasanya standarnya itu gimana sih Ji? Kalo menurut lu sendiri Ji? Oke, mungkin awalnya ini kita musim baru Misalnya tahun baru, ada musim baru Tapi jangan sampe masalah lamanya tetep pasti terjadi kan Kayak masalah tentang kontrak Nah memang paling pertama sih sebenernya Jangan masuk ke kopi kontrak Jadi yang paling pertama pemainnya sebelum signing Baca dulu nih kontraknya nih Mereka kan dari baca kontrak itu Mereka paham apa aja poin-poinnya Pondasi lah ya Termasuk mereka harus punya pegangan kopi kontrak Dengan mereka baca dulu kan Nah, itu udah sama APPE bikin kempen Dimana-mana ayo baca kontrak Memang ini fondasi dulu Apa kempennya ayo baca kontrak? Ayo baca kontrak Memang di setiap t-shirt yang kita kasih ke pemain kan Selalu ada kempennya Ayo baca kontrak Memang ini gak dirasa Apa namanya Bukan hal yang memang Ada di regulasi atau segala macam Tapi ya ini tadi berdibilang oleh Angki Ini fondasinya Kita tahu kopi kontrak Kita tahu bahas-bahas yang lain Pertama dari baca Nah, tentang kopi kontrak ini Ini wajib di Tapi sorry, sorry gue potong Baca kontrak misalnya Ya gue pernah jadi pemain Kadang ada di masa yang pemain itu Mau tanda tangan Tapi bener-bener dikasih draftnya Satu, istilahnya mepet lah gitu Mereka mungkin gak tahu Apakah sebenarnya bisa gak sih Pemain minta Saya mau minta draftnya dulu dong Biar saya coba baca Karena kan mungkin gak Tebel-tebel Kita gak tahu ya Mungkin klub Liga 1 gitu kan Tebel-tebel kontraknya Mereka juga Saat itu Ketemu pengurus Disodorin nih Kontrak kamu Silahkan tanda tangan Kan gak mungkin juga Di saat itu Dia harus baca Ditungguin Ya mungkin dia ada rasa gak enak Atau gimana kan Sebetulnya kan Tapi apa bisa gak sih Sebenarnya kalau Bilang ke manajemen Oke, udah sepakat Pemainnya oke Boleh gak saya minta kontrak dulu Untuk saya pelajari Itu sebenarnya bisa gak sih Bisa banyak kok Emang ada Secara teknis Ini kaya-kaya masih ngomong teori tadi Kalau secara teknis Memang kejadian gitu Berulang Nah mungkin yang mencegahnya Banyak juga pemain yang Belum Belum tanda tangan kontrak Mereka udah Nego Karena gak mungkin Nego dengan klub Ketemu Nego yuk di klub A Langsung saya ning Nah itu kan jarang Memang masalah teknis Masalah kontraknya Itu yang terhadap Sebenarnya kan Ketika memang sudah negosiasi Secara Whatsapp, telpon Atau ketemu pertama kali Langsung nyita draftnya dulu dong Nyita draftnya Selain masalah Gelas angka Mereka harus membayar Segala macam Kan perlu semua tertulis Jadi ya mulai sekarang Perlahan pelan-pelan Dengan masa persiapan yang sudah Lebih dipersiapkan Harusnya setiap tahun kan Ada perubahan gelas Dari persiapan waktunya Kontrak berakhir 15 Januari Belum renewal kontrak Tapi sudah ada Agreement kita akan berpanjang Latihan dulu Di awal-awal Januari Nah disitu kan ada waktu Untuk ayo minta draftnya dong Atau paling kasarnya sih Kalau terpaksa banget Sudah tangan-tangan dulu Ya difoto lah Atau mungkin Kadang minta tangan-tangan nih Sudah tangan-tangan Terus minta kopinya dong Nanti ya dikasih Kadang lucak juga gitu kan Ya paling pahitnya Paling seminimal mungkin Sebelum signing Difoto-in dulu semua Kalau memang mepet Ya disimpen Toh kalau ada apa-apa Belum terlalu lama Karena Sesungguhnya Kontrak ini juga Ya perjanjian Antara kedua belah pihak Antara kot dan pemain Maksudnya Sebaiknya kan Gak ada yang saling merugikan Ya balik dia Ke pemain Pemain juga kan Gak bisa ngerugiin klubnya Karena setelah dia Once dia sudah kontrak Dia harus mengikuti Aturan-aturan dari klub itu Yang udah ada gitu kan Bukannya akhirnya Pemain ini bisa semena-mena Udah tanda tangan Atau dia mau minta kontrak Sembaga Enggak Ini kan jalan tengahnya lah Akhirnya bisa capai Memang prinsipnya ini Kesepakatan Agreement Tapi memang Di bola Di apapun lah Ini bisa masuk nih langsung ke materi Nah kalau bisa masuk ke materi Ada tuh namanya Di FIFA lah Kita mau gak mau Kita semua mengacu Di sini semua Apa yang Pembuat regulasinya bikin Di sini mau gak mau Kita lihat di FIFA FIFA juga udah punya Meskipun kontrak kebebasan Ada ases kebebasan Ada ases kebebasan Berkontrak Cuma FIFA membuat Poin-poin penting Yang mana Setiap Perjanjian Antara pemain Terus memuat A, B, C, D, E Kayak gitu Nah Anda ini dibuat tahun 2008 24 November 2008 Jadi kalau undang-undang Bahasa FIFA nya itu circular Circular nomor 1171 Tentang Bahasa Inggrisnya Profesional Football Terus kontrak Minimum requirement Atau Persyaratan minimum Kontrak pemain Sepak bola profesional Nah itu udah dibuat Tahun dari tahun 2008 Jadi Gak banyak Hanya masalah hubungan Kewajiban klub Kewajiban pemain Nah Masalah tadi Kopi kontrak itu Juga ada Masalah kewajiban Bagi klub Ini berarti untuk Liga 1, 2 Tapi 3 belum Karena 3 di Indonesia Betulnya kan memang Belum profesional Kalau kita menyebut Profesional atau amatir Masih debatable Kita gak tau Serta dimana Karena memang Liris di FIFA Yang ini pun Tidak menyebutkan Secara definitif Apa itu Profesional Amatir Selama memang Ada perjanjian Tentang sepak bola Dan Sesuatu yang Menghasilkan pekerjaan Dan diademi Ada upahnya Berapa Lama kontraknya Gak masalah Yang penting Memang mereka Mengacu ke sini Itu Panjang Bahasa tentang itu Jadi yang tadi Masalah Tentang standar Minimum requirement Atau persyaratan Minimum kontrak Pemain sepak bola Ini yang di 1171 Secular FIFA Nah disini ada Kewajiban Setiap pihak Yang meneretangan Insignatory party Harus menerima Copy kontraknya Jadi Copy kontrak Bukan berarti Ini secara legalitas Satu kontrak Di fotokopi Dikasihin Harusnya Ya dua kontrak Jadi dua kali Tantangan Jadi kalau bisa ada Matraynya Yaitu Matray yang di pihak Klub Dan pemain Dan pihak Klub Matraynya dipikirkan Pemain yang di matray Pihak pemain Dipikirkan Lama klub Pastinya Kalau mau ngomongin Yang rapinya Nah paling Ketika kopi kontrak Nah ini diperkuat juga Kita kan kemarin Sudah bikin nih Standard player kontraknya Yang disahkan oleh FIFA juga Dibuat Juli 2019 Alpi juga datang juga Nah itu Yang remok sudah dimasukkan juga Setiap pihak Harus memegang Kopi kontraknya Tapi seharusnya Standard player kontrak ini PSIC juga udah Ini lah ya Udah Udah Tahu lah ya Bahwa Korp Memang Sebaiknya Bukan sebaiknya Memang seharusnya Berarti kalau di Standard player kontrak Dari FIFA kan Secara gak langsung Klub harus Harus nurut Apa yang udah Dikeluarin Sama mereka Ya Mestinya kan Emang ini Standard player kontrak Yang dibuat Atas kesepakatan bersama Ada federasi Ada peluat Lantep Ada peluat pemain Yang Ya mestinya Memang Sudah diterapkan Dan Ya tadi itu Yang di 11.1 Ayat 2 Tadi Kopi kontraknya Di forward juga Ke member association Dan juga ke Operator Dalam hal ini Mungkin yang sekarang Menegang ya PSC dan Libby Nah ini harus di forward Mereka Dan mereka Nanti kan Bisa Memverifikasi Apakah ini Sesuai atau enggak Tentang kopi kontrak Itu juga berkuat Di pasal 20 Pasal 20 SBC Atau standard player kontrak Atau kontrak Standar pemain Yang udah kita buat Juga Kontak Kita tangani Oleh para pihak Dalam kontrak Ini secara lengkap Dua salinan Yang masing-masing Dipegang pemain Dan klub sega Untuk tujuan ini Setiap salinan Yang ditantang Ini merupakan asli Kan tadi Merupakan asli Bagi kontrak kopi Tapi secara bersama Merupakan satu berjanjian Cuma bikin dua Ya beda Ini harusnya Legal dari setiap kopi Yang pahami diri Biar bisa telepon Oleh semua kopi Kayaknya Ada beberapa kasus Yang Pemain Pas Mungkin Dari tim APPI Sendiri Nanyain Kontraknya Bisa kita lihat Baru mereka Wah Kita enggak pegang Itu Fatal sih ya Untuk pemain Dan Jadi emang Sebenernya Selain baca Pegang kopinya Jangan lupa ya Ya at least foto Menurut lu bisa ya Foto ya Minimum Ketika memang tadi Kejadian kayak terpaksa Tadi Bukan terpaksa Keadaan yang Sudah mepet waktu Disedurin saat itu juga Mungkin manajemennya Juga enggak ada waktu Lagi nunggu Ya minimum Mereka punya pegangan Soft copy Atau apapun Untuk difoto Langsung kasih Direview Dibaca Mungkin kasih ke AP Kita review Kalau sampai ada apa-apa Kan Jangka waktunya Belum panjang Nih Masih mepet Masih Masih sedikit Untuk Mau kita review Atau apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton